wah ini orang gak bener jadi nah coba kita gas guys oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi wah btw thanks untuk all photographer sensi kalian luar biasa guys thank you thank you mantep jadi hari ini hari minggu kita sanuari lagi mantep rame banget nih nah rame nih guys kayaknya belasan motor nih wow keren juga RSV nya baru nih motornya mantep ya modelnya dari dulu gak pernah berganti model berarti dia model yang abadi guys mantep jadi ini udah agak kesiang udah setengah 9 siang lebih jadi udah agak rame banget nih dan sekarang juga jadwalnya operasi patuh jadi lagi rame rame nya nih razia razia kan tapi kalau kita gak salah ya gak usah takut ataupun kalau kita punya kesalahan ya nah harus kita akui kan guys wah mantep ada yogi koi lagi motret juga mantep mantep yogi koi nih nah hari ini kita mau keliling dalam kota Jakarta aja karena males jauh-jauh karena lagi banyak razia operasi daripada kita banyak lika-liku di jalan ya mending kita hindarin aja guys gitu karena sebenernya razia buat nertipin sih tujuannya razia kan buat nertipin yang kurang tertip gitu kan jadi ya emang wajib dilakukan tapi tadi sensi kena dampak juga sih jadi biasanya rame banget tuh sampai gak bisa markir tapi tadi tadi sepi gitu gak seperti biasanya mungkin banyak yang menghindar kan karena selayan itu tengah kota dan banyak ya notabene banyak dilakukan razia ya daripada banyak lika-liku di jalan banyak hambatan ya kan mending skip dulu atau sanmori nya di ya dimana ya yang gak tempat-tempat razia gitu tapi pesan gue kalau razia jangan sampai lo ngehindar ataupun kabur karena itu ya gak boleh guys dan gak baik juga karena memang sebagai warna negara yang tertip kan ya kita harus ikut kita harus mematuhi peraturan yang ada jadi kalau ada razia kan ya kalian harus berhenti atau kalian harus matuhin gitu ya kalau kalian gak terima itu razianya di tempat-tempat yang apa ya tempat-tempat yang menjebak gitu karena memang sekarang banyak razia yang itu sih yang pas belokan langsung razia tanpa papan ya kalian wajib sih wajib atau bisa hak kalian untuk nanyain ini apa resmi atau enggak ada suratnya atau enggak gitu guys jangan sampai karena kalian menganggap itu razia gak legal dan lo satu pihak bilangnya itu gak legal ya lo sampai kabur gitu enggak jadi walaupun gak ada papan razia kan pelang razia gitu ya lo bisa punya hak untuk menanyakan ini razia legal atau enggak ya contohnya bisa lo tanyain surat perintahnya kan untuk razia ya itu bisa aja tapi kalau kalian enggak berbuat salah ya ngapain kalian takut kan kalau best friend memang gitu guys ini mama mama bar kalau di kanannya apa biker ini ompep dia motornya masih di bengkel masih ya dimodif lagi nah kalau kita udah apa sehati main motor kita candaannya kayak gitu guys mama mama barbar emang parah banget tuh suka nantengin orang balap tuh yang mama barbar itu yang pakai IR6F merah sis omen yang gak enaknya di Patomati gini nih banyak lampu merah terus berdekatan gitu jadi kurang puas kita naik motornya kurang puas ngegas gitu kalau kita motor kan asiknya tuh kalau jalan lurus terus kosong mantep banget ah ini orang gak bener jadi gak boleh muter balik dia malah muter balik ah itu contoh gak baik tuh itu halal itu digeber itu kayak gitu guys itu halal halal digeber supaya buat pelajaran juga buat mereka kan supaya gak ngelakuin hal yang sama lagi lantep nih jadi kita mau lewat antasari kali ya ini ya kita mau ke arah-arah mana ya ke arah kemang gitu guys tempat makan di arah kemang gitu jadi kita lewat antasari kalau lewat di besok lantepang kayaknya banyak liga 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 banyak hambatannya ya kalian tahu hambatannya itu seperti apa ninja air fish air keren keren gue juga pencinta dua thai guys two stroke never die asik dua tak melapunah nah itu hashtag mantep ini ada raja jalanan juga nih reking antul mantep banget nih respect buat kalian semua oli sampingnya harum banget lagi pakai ini nih yang merah itu lupa gue apa namanya jadi kalau pakai oli samping yang harum tuh asik banget di belakangnya tapi buat yang pecinta dua tak ya kalau yang mantep untuk yang gak pecinta dua tak ya dianggapnya mengganggu tuh asepnya padahal kalau hobi mah enggak juga coba kita gas guys mantepnya la manga gas bola aduh kalau ya antas hari tuh kita adem banget bawa motornya pokoknya kalau gak macet antas hari jadi andalan deh jadi tadi gue rojo-ojo tuh naik harle isi bensin karena emang 40X tuh aduh pengginya kecil jadi sering apa sering kehabisan gitu tengah jalan kalau bagi yang punya 40X itu udah pada tau semua pasti di daerah di daerah ini kita reading gak usah jauh-jauh dari esensi ke daerah kemang karena emang reading itu gak lihat seberapa jauhnya atau seberapa deketnya ya reading itu hanya untuk silaturahmi ke temen-temen kan seminggu kita habis kerja suntuk gitu kan stress malah ada juga setelah naik motor kita wah asik banget jadi ileng semua tuh pikiran-pikiran negatif pikiran suntuk tapi ya gini-gini nikmati masalah menambung dengan hobi bukan dengan sakit hati wuih mantap itu-itu itu ngenap banget tuh buat kalian-kalian yang suka bucin-bucin sampai sakit hati oh lurus lewat jalan gede kita harusnya kiri udah nyampe tuh jadi buat kalian yang suka bucin-bucin itu quadnya bagus tuh kalian terapin jangan habisin masa muda lu dengan ini kan dengan 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 sakit hati tapi dengan hobi guys hobi tuh banyak lo mau main motor main sepeda main mobil olahraga bola banyak guys jadi terserah kalian sisa kalian yang mana yang kalian suka kan karena pekerjaan yang paling asik tuh hobi yang dibayar weh asik waduh Harley masuk tolnya tadi muter balik dia oh bukan Harley Triumph jadi kalau kita miring-miring itu kepalanya doang gak miring motornya maka agak gitu guys buat have fun aja gak usah terlalu serius kalian jadi kita kalau hobi motor tuh denger suara motor aja udah seneng banget guys apalagi kalau digas dikit kayak gini weh mantep banget jadi apa ya asik banget tuh telinga sampai masuk ke dalam kalian yang anak motor pasti tau gimana rasanya kalau denger suara motor kesukaan kalian ya kalau kalian yang suka mobil ya seperti kalian denger suara-suara Ferrari gitu kan kayak gimana gitu pasti seneng banget tuh itu kita harus sibur temen-temen kita atau adek-adek kita kalau di jalan kan nah ini kita udah nyampe guys nah itu dia guys San Mori-nya vlog-nya thank you for watching jangan lupa like, subscribe, dan komen see you next vlog bye-bye bye-bye